oke, kalau nggak ada kita masuk ke obat-obatan anti-hipertensi oke, nah untuk anti-hipertensi di UKMPD, kamu ngapalin jatah belini teman-teman ya, dia ada diuretik beta-bloker, eshibitor, ARB, CCB aldosterone, antagonis ya nah, biasanya permainan di UKMPD itu dia nyertain ininya, nyertain si penyakit penyertanya ya kalau nggak ada penyakit penyertama, kita enak, kita tinggal milih ya, kita bisa berikan CCB, kita bisa berikan ACE kita bisa berikan diuretik ya, seperti itu ini enak nih, kalau nggak ada penyakit penyertanya nah sekarang gimana kalau ada penyakit penyertanya ya kalau dia heart failure ini yang boleh diberikan yang titik-titik ini teman-teman oke, yang nggak ada titiknya ini nggak boleh diberikan berarti ya berarti dia cuma boleh diberikan heart diuretik, beta-bloker, eshibitor, angiostensi reseptor blocker, sama aldosterone antagonis ya oke, kalau dia post-miocard infak nih, dia cuma boleh beta-bloker, eshibitor, sama aldosterone ya aldosterone antagonis atau spironolactone ya atau spironolactone ya atau spironolactone kalau yang high coronary disease risk high coronary disease risk berarti dia usia tua bislipidemia, seperti itu ya kita boleh berikan diuretik, kita berikan beta-bloker, kita boleh berikan eshibitor kita boleh berikan CCB ya kalau diabetes, kita boleh berikan semua kecuali spironolactone ya sebenarnya masih boleh diberikannya tapi bukan drug of choice-nya, seperti itu jadi dengan nyadanya, dengan pertimbangan spesialis kita memberikannya, seperti itu lalu ada CKD, nah CKD ini cuma boleh dua ya yaitu eshibitor sama ARP berikutnya recurrence stroke prevention, dia ada post-stroke kalau post-stroke kita berikan diuretik sama eshibitor ya nah kalau kamu perhatikan nih eshibitor, dia boleh diberikan ke semua comorbid ya jadi kalau kamu bingung mau jawab apa paling aman itu jawab eshibitor ya ini paling aman jawabnya tapi kalau soal gak ada pilihan eshibitor ya sudah kita harus ngapal satu-satu ya tapi kalau ada pilihan eshibitor, kalau kamu bingung mau jawab apa kamu pilih saja eshibitor ya karena eshibitor boleh diberikan ke semua comorbid oke, berikutnya kamu kombinasi teman-temannya oke, eshibitor ini gak boleh dikombinasikan dengan ARP ya pilih salah satu saja kamu boleh kombinasi calcium central blocker dengan eshibitor dengan ARP ya atau dengan diuretik tapi eshibitor sama ARP ini gak boleh dikabung ini gak boleh dikabung ya harus tetap pisah nah ini, yang merah ini gak boleh dikabung biasanya ini sering apa itu? sering latah kita teman-teman ya kita tahu nih gak boleh dikabung tapi kadang pasien itu bawa nih oh dok, aku minum kaptopril gak sembuh seperti itu ya oh kaptopril gak sembuh pak ya yaudah pak, coba tambah kandesartan aja deh gitu kan ya nah nanti dia minum kaptopril sama kandesartan itu kan gak boleh teman-teman ya itu masuk ke hal yang diharamkan seperti itu oke, nah ini golongan obatnya teman-teman ya kalau yang CCB tadi dia ada non-hidroperidin itu diltiasun sama verafamil ada di hidroperidin itu amlodipin ya ini paling sering dipakai atau nivedipin kalau yang angiostensin converting enzyme inhibitor yang eshibitor yang paling sering itu kaptopril sama lisinopril sama enalapril ya kalau kaptopril ini dia kerjanya pendek seperti itu makanya dia diberikan twice daily ya tapi kalau lisinopril dia diberikannya sekali sehari karena dia kerjanya lama kalau yang golongan ARB di Indonesia itu ada kandesartan sama falsartan ini ya sama losasartan kalau golongan diuretik ya tiasid teman-teman ya HCT, hidroklor tiasid kalau lub diuretik ada furosemid teman-teman ya kalau yang aldosteron inhibitor yang potassium sparing diuretik itu spironolactone ya kalau beta blocker dia ada atenolol bisoprolol seperti ini ya nebifolol ini yang golongan-golongan baru nih ini yang spesifik ke jantung biasanya oke mungkin itu saja nah untuk ibu hamil kita berikannya metildopa ya untuk ibu hamil cuma boleh diberikan metildopa sama nivedipin masih boleh tapi block of source-nya metildopa ya ada yang tanyakan sampai sini nggak ada kalau nggak ada kita masuk ke kortikosteroid teman-teman ya kortikosteroid ini ada judukan opa dewa nih karena apapun penyakitnya kortikosteroid pasien lemes-lemes kortikosteroid ya seperti itu pasien nyeri-nyeri kortikosteroid ya tapi sebenarnya nggak segampang itu teman-teman ya dia sifatnya anti-inflammasi sehingga yang inflammasi yang seharusnya nggak terjadi yang malah lama merusak kita obati dengan kortikosteroid biar inflammasinya meredah ya seperti itu contohnya apa pasien inflamasi di sistem saraf itu kan merusak sistem sarafnya ya kita berikan kortikosteroid pasien sudden deafness dia inflamasi di sistem saraf sensoriknya kita berikan kortikosteroid biar dia nggak inflamasi ya seperti itu pasien trauma spinal cord injury kita berikan kortikosteroid biar apa? biar sistem sarafnya nggak inflamasi ya karena inflamasi itu merusak sistem eh prinsipnya dia ada sediaan topikal sama sistemik kadang ya nah untuk yang sediaan topikal minimal teman-teman dari setiap kelompoknya ngapalin satu saja teman-teman ya untuk yang lowest potent lowest potent itu ada hidrokortison 1% sama 2,5% ya ini paling lowest potent ya low potent low potent ini ada hidrokortison butirat 0,1% ya sama flucinolon asetonit 0,001% dua ini yang low potent ya lalu ada yang medium to low teman-teman ya kalau medium to low dia biasanya apa? ini biasanya yang hidrokortison butirat yang 0,1% ya atau yang valerat seperti itu jadi kamu perhatikan teman-teman ya ada embel-embelnya butirat, valerat seperti ini tapi kalau nggak ada embel-embelnya cuma hidrokortison aja itu berarti lowest potent ya berikutnya ini medium potent kalau medium potent yang paling sering dipakai adalah beta metason flucinolon fluticasone ya ini paling sering dipakai tiga ini nah kalau yang veripoten teman-teman ya veripoten itu ada clobardum ini ya dia isinya apa? dia isinya clobetasol ini teman-teman ya clobetasol propionol jadi kalau ada clobetasol itu paling seringnya dia veripoten teman-teman ya nah kadang ada sediaannya yang sudah digabung dengan antibiotik seperti itu ya ada yang digabung dengan antibiotik sama antifunga ya seperti itu tapi kalau nggak ada ya sudah kita kamu resepnya dua yang antibiotik topikal sama yang apa itu namanya yang kordikoset topikal ya seperti itu atau kamu mau racik juga boleh kamu tulis aja resipe misalnya apa nih beta metason 0,1% terus kamu ngeresepin neomisin neomisin 1% seperti itu ya MFLA UNGT numero 1 tub seperti itu nah ini kamu juga boleh resep seperti ini ya SUE oke nah sekarang kapan sih kita pakai topikal yang yang sedang yang sedang sama yang low poten sama yang high poten teman-teman ya intinya kalau dia kulitnya akut sama tipis teman-teman ya itu kita pakai yang rendah atau sedang ya misalnya apa nih kulitnya tipis di muka ya atau pada bayi seperti itu tapi kalau yang kronis tebal itu kita berikan potensi tinggi ya misalnya apa misalnya LSK seperti itu lalu ini anak-anak nansia kita berikan yang potensi rendah ya dalam waktu singkat 2 minggu kalau ibu hamil itu paling aman beta metasol ya terus kalau di wajah di wajah usia berapapun kita berikannya yang paling low poten teman-teman ya karena wajah itu usia berapapun dia tipis kalau telapak tangan teman-teman ya telapak tangan telapak kaki itu tebal ya kita boleh berikan klobetasol tapi kalau penyakitnya kulitnya luas kita kasih seluruh tubuh kita kasihnya yang rendah sampai sedang ya karena kita memakainya seluruh tubuh kecuali yang muka kalau muka tetap pakai yang rendah ya nah durasi pengobatannya kalau dia super potensi yang klobetasol paling maksimal 3 minggu turut-turut ya kalau yang rendah dia bisa sampai 3 bulan efek samping kortikosteriotopical dia bisa atrofi kulit teman-teman ya atau tetelang inyektasis nah berikutnya dosis pemberian opat topikal ya kalau kita minum kalau kita opat minum kita enak nih 1 tablet ya bu 2 tablet ya kalau topikal oles ya bu terus pas pasien kontrol bu ini olesnya kebanyakan ya istilah kamu sendiri kamu edukasi gimana cara ngolesnya ya satuan ngolesnya kita pakai fingertip unit F-T-U teman-teman ya 2 F-T-U F-T-U itu apa F-T-U itu 1 ruas ini 1 ruas buku jari ini 1 F-T-U teman-teman ya kalau 2 berarti 2 ruas seperti itu atau 2 jari seperti ini ya pokoknya 2 F-T-U lah 1 F-T-U itu 1-1 ruas intinya 2 F-T-U itu ada 1 gram bahan aktif biasanya ya nah 1 F-T-U dia ada 0,5 gram bahan aktif kalau pada opot-opotan topikal nah 1 F-T-U itu sediakan sepanjang 3 cm ya jadi pas nih 1 ruas jari ini yang keluar dari lubang tub 5 mm ya kenapa harus 5 mm ya ini penting teman-teman ya kalau kamu beli obat topikal kamu kan ada obat tutupnya nih nah di atas tutupnya kan ada jarumnya nih teman-teman ya dia kan ada jarumnya untuk nyoblos aluminium foilnya ya seperti itu kadang ada orang yang pelit nih itu biasanya cuma sedikit banget biar apa biar makanya hemat ya bukan kayak gitu konsepnya teman-teman ya dia sengaja dibikin jarum disini karena ini lebarnya 5 mm teman-teman ya dia lebarnya 0,5 cm jadi nyoblosnya harus sampai penuh teman-teman ya jadi nyoblosnya harus benar-benar sampai si tutup ini benar-benar 100% kecoblos semua seperti itu ya dia harus benar-benar sampai kecoblos semua di bawahnya ini baru itu dosisnya benar nanti jadi jangan makanya pelit dicoblosnya dikit doang sepertinya jangan ya karena ini dosisnya salah nah 1 Ftu itu cukup untuk 2% TBSA cukup untuk 2% untuk 2 telapak tangan jadi kamu ukur pakai telapak tangan pasiennya lesinya seberapa luas nih oh 1 telapak tangan pasiennya berarti pakainya setengah Ftu seperti itu ya jadi 1 Ftu itu untuk 2 telapak tangan kalau wajah dia 4,5 sampai 5% TBSA ya berarti 5 telapak tangan berarti 2,5 Ftu untuk wajah jadi kalau saya sih cara pakai gini teman-teman ya kalau pakai obat-obatan obat-obatan skin care kamu ambil setengah jari ruas jari setengah dijidat setengah di bawah setengah di sini setengah di sini setengah di sini ya pas 2,5 Ftu seperti itu ya itulah konsepnya pakainya 5 titik ya seperti itu jadi itu bukan karena 5 titik biar gampang enggak teman-teman ya itu ada ilmunya ya 2,5 Ftu untuk wajah oke ada yang ingin tanyakan sampai sini oke kalau enggak ada kita masuk ke corticoster systemic teman-teman ya corticoster systemic ini intinya dia sedianya makan atau par entral ya dan dia kalau dosis tinggi harus pakai tapering off teman-teman tapering off-nya itu bisa lebih dari 3 minggu ya kita kurangi 5 mg per hari atau pada ketentuan khusus juga boleh ya pada SN selang-seling satu hari satu hari itu juga boleh yang penting dikuranginya perlahan ya seperti itu oke nah sekarang yang perlu saya ajarkan ini menghitung konversi dosisnya ya jadi kadang dok kita enggak ada metil prednisolon adanya prednisone ya seperti itu gimana cara konversi dosisnya ya seperti itu misalnya kamu membutuhkan 8 mg metil prednisolon ya gimana cara dosis secara ngitungnya kamu hafalin saja konstantannya ya metil prednisolon itu konstantannya 4 prednisone itu konstantannya 5 dexamethasone konstantannya 0,75 ya misalnya kamu mau kamu butuh 8 mg prednisolon gimana cara mengubah ke prednisone ya oke berarti kamu yang ditanya di atas sama ya itu kan patematika biasa prednisone nya di atas berarti 5 per konstantannya metil prednisolon berapa 4 yang diketahui dikali 8 ya 8 ini sediaan yang dibutuhkan berarti 4 tetap 2 10 ya berarti 10 MP sama dengan 10 mg prednisone ya seperti itu kalau kita nggak ada prednisone juga kita ada dexamethasone berarti berapa berarti 0,75 per 4 dikali 8 ya bagi 2 berarti berapa ini 1,5 mg dexa seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini nggak ada ya jadi bisa ya konversi steroid ya oke berikutnya obat-obatan jiwa ya oke ingat obat-obatan jiwa dia sediaannya selalu genap ya dan dia ngasih dosisnya selalu selalu genap selalu bulat seperti itu maksudnya apa kita nggak pernah ngasihnya setengah tablet ya kalau ngasih setengah tablet pun itu kalau terpaksa banget teman-teman ya kalau BPJSnya cuma ada obat itu tapi kalau sebisa mungkin kamu berikannya hitungan tablet ya karena apa karena yang minum obatnya bukan pasiennya ya eh bukan yang mengingatkan untuk minum obat itu bukan pasiennya pasiennya cuma manut-manut aja dikasih obat ya nah yang mengatur obatnya itu adalah keluarganya nah sehingga kita enak nih tanya keluarganya bu terakhir dosisnya berapa oh 2 tablet dok gampang kan ya daripada bu taket dosisnya berapa waduh lupa dok kemarin disuruh dibelah itu ya apa tuh namanya si tabletnya dibelahnya seberapa bu nggak tahu dok dibelah gitu aja nah kita kan nggak tahu dosisnya berapa ya itulah kenapa kita pakenya selalu bulat ya berapa tablet berapa tablet kalau kloropromasin itu paling sering dipakai ada di puskesmas juga dia tabletnya ada yang 25 ada yang tablet 100 ya dosis anjurannya pokoknya kelipatan 25 sama 100 ini dia kelipatan pokoknya ya nggak pernah bagi-bagi kalau haloperidol haloperidolnya dia ada yang 0,5 ada 1,5 ada yang 5 ya dia sediaannya pokoknya selalu bulat selalu kelipatannya ya misalnya kamu butuh butuh haloperidol 1 miligram nih kamu jangan ngasih 1,5 terus dibagi menjadi 3 per 4 jangan teman-teman ya kamu berikan saja 0,5 diminumnya 2 tablet seperti itu lalu risperidol teman-teman ya risperidol dia tabletnya ada 1, 2, dan 3 ya jadi macam-macam nih tabletnya berikutnya ada klozapin klozapin ini yang paling ada juga di puskesmas dia tablet 25 tambah tablet 100 ya pokoknya berikannya kelipatan oke nah ini ya haloperidol kalau yang lisnya warna merah dia 1,5 yang lisnya warna biru dia 0,5 yang dia lisnya warna kuning dia 5 miligram ya oke ada yang ditanyakan sampai sini oke kalau nggak ada kita masuk ke kata-kata latin di resep teman-teman ya oke ini saya lingkari yang paling sering keluar saja ya ada namanya ANCE ANTE KUENAM sebelum makan ya jadi kalau kamu OSCE ngurus resep tulisnya pakai ATTC ya seperti itu lalu AD AORIS DEXTRA misalnya apa nih kamu ngurus resep resep of loxacin eardrop numero 1 tube misalnya S 2 DD UE di mana nih di auricular dextra atau di auricular sinistra ya seperti itu terserah ya di mana kalau butuh dua-duanya berarti ADS ya auricular dextra sinistra seperti itu oke lalu ANTE NOCTEM ANTE NOCTEM ini semalam sebelum tidur ya oke lalu ada ATLIP ATLIP ini sesuka yang diinginkan biasanya apa biasanya oralid ya presipe oralid salset misalnya oralid salset numero berapa salset S ATLIP ya sepuasnya oke lalu ini sudah gak ada lagi pakai oke ini gak ada yang B ini paling sering BD kamu boleh nulisnya 2DD boleh nulisnya BDD ya terserah kalau 2 ini bahasa latinya bis berarti bis DD ya 2 kali sehari oke lalu C ya C ini koklear koklearnya sendok sendok makan teman-teman C besar ya ingat kalau CTH pakai C kecil itu dia sendok teh sendok makan itu 10 ml sendok teh itu 5 ml teman-teman ya jadi perhatikan nih obatnya itu berapa mili per liternya ya jadi kalau misalnya dia amoxicillin nih misalnya amoxicillin 120 atau PCT itu 120 per 5 ml ya bu minumnya 1 sendok aja ya nah kamu edukasi sendok apa sendok teh atau sendok makan seperti itu paling enak sih pakai sendok takarnya ya kalau ada sendok takar dia enak ada tulisan 5 ml oke berikutnya ini sudah dipakai ini sudah dipakai lalu DD ini juga dipakai nah DET DETUR teman-teman ya DETUR nih apa sih seperti itu ya misalkan kamu terima dok kemarin saya berobat ke dokter A seperti itu saya dikasihnya obat 10 biji di resepinnya tapi saya cuma di resepinnya berapa biji gitu dok saya lupa saya dikasihnya copy resep aja seperti itu untuk numpuh sisanya nah nanti ada tulisannya di copy resep nih misalnya resipe amoxicillin dia tetap tulisnya X15 ini tetap tulis di 15 nanti disampingnya ada tulis nih DET 10 misalnya ya seperti itu nah kalau ada tulisan DET 10 gini artinya dia baru dapet 10 teman-teman ya bukan kurang 10 salah ya DET ini sudah diberikan seperti itu bukan hendaknya diserahkan ya enggak ya DET yang diserahkan seperti itu DET 10 berarti kamu tinggal nyerahin yang 5 nya saja ya kalau dia tulisannya NEDET bukan DET kalau dia tulisannya NEDET berarti belum diberikan sama sekali ya habis obatnya seperti itu kalau yang E itu enggak ada lagi kalau yang F itu juga enggak ada jarang dibagi nah yang G gargel kadang kita salah nulis nih pasien membutuhkan antiseptik kumur gimana nulisnya betadine kumur gitu enggak mungkin nulisnya povidone iodine gargel teman-teman ya gar jadi povidone iodine gargel numero 1 FL SUE selesai teman-teman ya jadi jangan nulis betadine kumur itu jangan ya povidone iodine gargel lalu GTT GTT ini pada obatnya tes tadi teman-teman ya oke oh sorry yang tadi rasanya kurang lengkap nih nah ini ya S2DD 1 GTT ini ada GTT-nya 1 GTT berarti 1 TTS atau 2 GTT ya seperti itu jadi semua obatnya tes jangan tulis lupa tulis berapa GTT ya kalau kamu mau lebih lengkap lagi GTT nasal GTT optal mica ini kamu lebih lengkap lagi tapi tulis GTT saja itu sudah benar oke yang H ini jarang dipakai yang IIM nih in manus medisi ya bukan memberikan keterangan berdokter salah ya in manus medisi dia serahkan ke tangan medis teman-teman ya misalnya kamu Pak kita mau injeksi obat antibiotik tapi gak ada Bapak beli di luar ya seperti itu ya nah kamu nge-resipenya apa misalnya resipe ampisilin injeksi numero satu ampul misalnya S-I-M-M teman-teman ya signale manus medisi berarti tandai berikan pada tenaga medis ya seperti itu biasanya obat-obatnya injeksi yang disuruh beli di luar itu kita tulisnya S-I-M-M ya atau kamu mau nge-resipin KB nih teman-teman ya bu beli obat Al-KB nya di apotek ya resipe koper T numero satu seperti itu ya S-I-M-M seperti itu sekiranya manus medisi atau kamu nge-resipin obat-obatan infus juga kayak gitu ya resipe RL numero 1 1 1 1 1 S-I-M-M ya seperti itu oh ya satu lagi ITER ITER ini artinya boleh diulang jadi kamu mau nge-resipin ulang dok boleh enggak resepnya dilebihin seperti itu ya saya mau keluar kota soalnya seperti itu takutnya nanti jalan kambu jangan kamu lebihin jumlah obatnya kalau kamu lebihin jumlah obatnya kasihan apoteknya habis stoknya seperti itu ya kalau kamu nge-lebihin jumlah obat di puskesmasnya habis obatnya pasien lain enggak dapat kamu nulisnya ITER seperti itu nomeronya sama misalnya Amlodipin Amlodipin kamu mau ngasihnya 10 tablet seperti itu ya dok lebihin dok saya besok mau libur soalnya saya enggak bisa pergi puskesmas kamu jangan nulisnya 20 ya kalau kamu nulisnya 20 kasihan pasien lain enggak dapat kecuali memang kesepakatan puskesmas kamu seperti itu tapi alangkah baiknya kalau kamu nulisnya numero 10 ITER satu kali ya seperti itu jadi ini nanti boleh di copy sekali seperti itu ya sebenarnya sebenarnya nulis Amlodipin 20 itu enggak apa-apa benar ya cuma takutnya enggak lagi artis gitu lah ya kecuali dia penyakit kronik kalau dia penyakit kronik kamu nulis 30 pun enggak apa-apa ya tapi kalau cuma yang belum sampai ke kronik kamu nulisnya ITER ITER oke yang helmi jarang dipakai oh lot nih lot lot nih misalnya apa nih misalnya visio gel lotion misalnya visio gel lot seperti itu ya jadi visio gel itu ada bentuknya krim ada bentuknya lotion ya kamu nulisnya lot atau krim seperti itu jangan lupa ya M2 jarang N ini ini NEDET ya berarti enggak dikasih nah kalau NEATER berarti enggak boleh diurang misalnya apa nih obat-obatan yang kodein tadi kalau kodein selalu tulis NEATER ya seperti itu enggak boleh diurang atau obat-obatan jiwa atau pasalnya dok saya saya susah tidur kalau kasih obat tidur lah seperti itu ya kamu edukasi pasien enggak mau ya sudah kamu ngasih dia sepam seperti itu ya selalu nulis NEATER ya takutnya pasiennya ngulang dan kalau nulis NEATER ini biasanya apotekern sudah tahu nih nanti mereknya dilepas seperti itu kalau dia obat kepingan nanti dia digunting dimasukin di plastik kalau NEBU NEBULA itu kapsul teman-teman beda ya bukan NEBU kalau PRN itu kalau seperlunya saja ya jadi jangan nulis jika demam tulisnya PRN ya nah apa bedanya pulvis sama pulverus teman-teman ya oke kalau pulvis itu serbuk tak terbagi kalau pulverus serbuk tak terbagi maksudnya apa misalnya nih disini ada tumbukan serbuk nih teman-teman ya ada tumbukan serbuk nanti tumbukan seracikan obat ini mau kamu bagi nih 15 bungkus ya itu namanya pulverus serbuk terbagi tapi kalau bedak bedak mana ada yang dibagi 15 bungkus ya bedak satu serbuk ini dimasukin ke botol seperti itu pakai sebuasnya ya itu namanya pulvis ya jadi itu yang namanya tetap terbagi oke kalau Q Q juga jarang oke Q ini ada yang namanya QDD QDD ini ada yang sehari 4 kali sama ada yang sehari 5 kali ya tapi paling enak itu pakai angka makanya nah ada tulisnya ada yang nulisnya re-iter ada yang nulisnya ether satu kali itu sama saja ya sama-sama bener oke S2 signa S2 sudah oke nah suppositoria kamu nulisnya sub teman-teman ya kalau sir nulisnya sir ya seperti itu kalau T T gak ada U nah U ini ung teman-teman ya ung ini salep ya jadi kamu jangan nulisnya misalnya kamu nulis kloram venicol salep jangan ya kamu nulisnya kloram venicol ung seperti itu ya atau kloram venicol krim seperti itu jadi jangan nulis salep salep jangan lah pakai tulisnya ung gini aja ya oke nah ini huruf-huruf latin teman-teman ya oke oke sekarang saya mau nge-share satu lagi materi rangkuman tadi teman-teman ya rangkuman dosis anak sama sediaan nah ya oke ini boleh teman-teman screenshot teman-teman mumpung belum saya coret-coret-coret oke 1, 2, 3 udah ya oke saya coret-coret ya jadi pertama amoksisilin teman-teman ya amoksisilin itu dosis pada anak itu kalau lebih dari 20 kg dia 250 sampai 500 ya kalau pada anak anak kurang dari 20 kg dia 20 sampai 50 mg ya oke sediaannya dia ada yang 500 mg ada yang 125 mg per 5 ml ada yang 250 mg per 5 ml ya tergantung yang tersedia itu apa nanti di tempat kalian oke lalu setelah itu ada kloram venicol teman-teman ya oke kalau kloram venicol ini dia 50 sampai 100 mg pada anak-anak dia tabletnya 250 teman-teman ya berikutnya ada klindamisin klindamisin ini dia tabletnya 150 sediaannya oke dosisnya ini ya nah kalau kotri sekarang kotri ini dia ada yang tablet 480 ini tablet dewasa ada tablet anak yaitu 240 juga ya oke kalau sirup pasti sirup anak ya nah nanti kamu ada ketemu nih ada tulisannya kotri moksasol 4T teman-teman ya apa sih 4T ini 4T ini artinya diperkuat berarti dia dosisnya 2 kali lipat oke jadi kalau yang 4T dia isinya 960 ya oke berikutnya ada eritromisin eritromisin dia ada yang tablet 500 ada yang sirup 200 ya per 5 mili oke kalau metronidazol semuanya 500 ya oke kalau tiang penicol dia ada tablet 500 ya oke kalau bendazol dia pasti tabletnya cuma 400 ya seluruh Indonesia sama oke aciclovir dia 200 tabletnya ya lalu ketoconazol ketoconazol ini tabletnya 200 kalau gresiclovir tabletnya 125 ya oke kalau paracetamol dia ada tablet 500 ada sirup 120 ada yang supositoria ini yang 80 miligram teman-teman ya dalam satu tablet supositoria lalu antasida antasida ini dia tablet 200 biasanya ya oke atau ada yang 200 ada yang 400 nih tergantung ya tergantung sediaan masing-masing oke kalau ambroxol ambroxol ini kalau sirup 150 kalau tablet dia 30 ya ini merk dagang ya oke salbutamol salbutamol ini pasti 2 miligram ya tabletnya oke furosemid tabletnya pasti 40 miligram juga nah cetirizin cetirizin ini dia tabletnya pasti 10 sirupnya pasti 5 ya oke CTM ini pasti 4 miligram juga berikutnya dexamethason dexamethason ini dia tabletnya 0,5 ada yang 0,75 tergantung sediaannya ya kalau metil dia pasti 4 oke domperidon domperidon ini tabletnya 10 sirupnya juga 10 ya oke kalau vitamin vitamin gak perlu dihafal ya vitamin jarang tanya nah zing sekarang ya zing ini dia ada yang tabletnya 20 miligram kalau tabletnya 20 miligram nah kalau sirup dia ada yang 20 per 5 mili ya nah ada juga yang 10 miligram per 5 mili jadi kalau kamu ngeresepin zing sirup pastikan kamu tulis berapa milinya misalnya risipe zing sirup zing sir yang berapa mili kamu tulis 20 mg per 5 mili numero 1 fl ya atau tulis 10 mg per 5 mili oke itu saja dok boleh minta file-nya oke boleh ya nanti saya kirim file-nya ke grup teman-teman ya oke atau saya kirim lewat sini ke grup aja deh biar-biar biar yang gak ikut bisa download juga ya oke oke itu saja teman-teman materi hari ini ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada ya untuk yang kelas privat nanti minta sama admin teman-teman ya nanti saya kirim ke admin juga nanti yang untuk yang kelas desember saya kirim ke grup ya oke ada yang ingin tanyakan gak ada oke kalau gak ada saya tutup teman-teman ya nanti kalau ada yang tanyakan boleh nanti boleh tanya di pertemuan berikutnya atau di grup oke kalau gitu terima kasih untuk ikut ke kelas hari ini semoga uga media yang lancar one shot semua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati